Nah, ini perlu orang yang sama pemikiran. Membersihkan suasana lantas ini bukan hal yang mudah apa. Yang namanya kebutuhan perut dan di bawah perut itu kebutuhan umum masyarakat. Siapapun, bukan hanya di lantas. Cuman di kata-kata Pak Jenderal tadi, lantas ini yang akan menjadi wajahnya coklat. Itu permasalahan. Jadi kalau menurut saya, saya senang sekali, ikhtiar dan usaha kakor lantas ini adalah pembenahan. Tapi memang nggak bisa sempurna pemben. Pengamanan dan pengalaman lintas mudik lebaran, Pak. Cakep, 2023. Sangat bagus. Informasi yang saya terima, angka laka lantas turun 33 persen. Dulu di Komisi 5 itu saya sebut, lantas ini bagian teroris yang tidak diduga. Bisa mati di jalan itu sampai 30 ribuan pada tahun itu. Ketiga, saya juga mau mengapresiasi capaian PNBP ke lantas yang tadi laporkan melampaui target. Capaiannya 105-42 persen. Ini capaian yang sangat bagus. Bagus capaian. Soal mau audit, nanti kita lihat. Saya melihat juga apa yang disampaikan, adanya pangguan untuk SIM. Ini saya bangga. Nah, terus aturan-aturan lantasnya, Pak. Bukan sekedar aturan surat-menyurat yang PNBP dan sebagainya. Ini lapangannya juga, Pak. Aturan-aturan mainnya pun harus dibikin cantik dan yang sebaiknya lah. Selanjutnya, ada arahan dari Kapolri untuk mengapresiasi ujian praktik SIM. Saya pikir apa sudah diselesaikan dengan baik. Ya, lanjutkan saja. Baka bentuk konkret, follow up, arahan Kapolri ini, saya pikir lakukan. Pak, selamat jalan ke Mesrembang. Sampaikan anggarannya Bapak inginkan. Dan PNBP Bapak itu, dulu jamannya saya itu sudah 4 triliun, Pak. 4,5 triliun. Saya nggak tahu sekarang. Padang kering jadi tandus. Tidak ditanami karena banyak tikus. Ujian zigzag seperti main sirkus. Bikin pengendara sulit untuk lulus. Terima kasih.